Intro Tak hanya darah, organ manusia juga bisa didonorkan untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang dalam kondisi kritis. Donor organ adalah pengambilan organ dari orang yang sehat untuk diberikan kepada seseorang yang membutuhkan organ baru. Namun harus ada yang perlu diperhatikan seputar donor organ ya. Apa saja kah itu? Berikut ulasannya untuk Anda. Pertama, perhatikan organ yang bisa didonorkan, yaitu meliputi organ jantung, ginjal, pankreas, paru-paru, hati, dan usus. Ada pun jaringan tubuh lain seperti kulit hingga sum-sum tulang. Lalu yang kedua, perhatikan usia pendonor. Jika pendonor masih berusia di bawah 18 tahun, maka surat izin tertulis dari pihak orang tua wali dibutuhkan. Idealnya, orang yang ingin mendonorkan organ harus memiliki kondisi kesehatan yang baik dan tidak memiliki gangguan fungsi pada organ tertentu, khususnya organ yang hendak didonorkan. Selain itu, perhatikan jenis donor organ. Ada donor hidup dan juga ada donor mati. Donor hidup merupakan jika pemberi donor masih dalam keadaan hidup saat organnya diambil dan disumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan. Sedangkan, berbeda dengan donor mati. Jika pemberi donor sudah meninggal ketika pengambilan dan juga pemberian organ yang dilakukan. Lalu selanjutnya, menjadi pendonor harus dipertimbangkan, khususnya bagi pendonor yang hidup. Sebaiknya pikirkan baik-baik mengenai manfaat dan risikonya ya. Mengetahui bahwa Anda dapat menyelamatkan nyawa seseorang, namun prosedur donor organ memerlukan operasi yang besar. Tindakan ini berisiko menimbulkan sejumlah komplikasi, seperti pendarahan, nyeri, infeksi, pembukuhan darah, ataupun kerusakan pada organ dan jaringan lainnya.